Hai selamat seri penonton-penonton DRC yang pernah tidur siang dalam hidupnya nah disini kita ada Honda Mobilio tipe E CVT tahun 2019 ini facelift ya di sini dia headlamp nya udah proyektor gitu ini jadi lampu senja ya sama di sini dia ada lampu sennya di bawah dia masih nggak berubah ya desain pampernya walaupun cuma ada penambahan lip di bawahnya realnya chrome gede kayak begini mesin emang dia LMPV dengan tenaga terbesarnya ya dibanding rival-rivalnya 118 horsepower 1500 cc 4 silinder ini mesinnya sama percis sama mesinnya Honda Jazz itu dia juga sudah punya ABS ya untuk dijualnya nih unitnya dijual di sinar maju bursa sinar maju motor bersama bucitra Raya Tangerang nomornya bisa saya taruh di deskripsi velg dia two-tone kayak begini two-tone polis dengan ban download SP10 185 65 R15 15 inci spion dia suara bodi ada selesai nya disini door handle dia suara bodi standar model tarik ini leo door trimnya door trimnya sendiri hmm kayaknya enggak perlu gua jelasin lah ya udah pada tahu fungsinya apa di sini dia elektrik mirar belum ada elektrik retrek ya ini dia ada penutup buka tutup tanki di situ dia pengaturan jok nggak ada hijasternya ya lalu disini dia tutup buka kepesin masih banyak ada demi tombol ya di sini ada tempat penyimpanan sama ada kisi AC membentuk jajar genjang kuncinya nih kuncinya kayak begini kita nyalain nah untuk disini dia setirnya model tiga palang sudah punya audio steering switch juga udah punya airbag ya ada wiper disini sudah intermittent sama disini dia ada saklar lampu mokok lem joknya eh maksudnya jok lagi setirnya ini pengaturannya tilt naik turun tapi belum ada teleskopik maju mundur disini dia ada sisa BBM suu mesin lagi penunjuk kecepatan sama ini ada tachometer ini ada posisi persneleng ini jam di jam digital sama disini dia Odo 51.000 trip average hour balik lagi kodo udah punya MID lah seenggaknya dan ini juga sekalian buat tombol dimmer karena bisa diputar nah hard plastik ya dashboardnya hard plastik ini kisi ACnya membentuk jajar genjang ya kalau mobilio-mobilio yang keluaran awal-awal tuh ACnya bulat-bulat bener-bener mirip brio ya emang iya sih kalau kata gua mah gak cuma kata gua doang sih banyak orang-orang bilang kalau mobilio ini adalah brio yang dipanjangin bener sih tuh disitu aja ada brio tapi mukanya mobilio nah ini dia ada head unitnya aftermarket ya jam maksudnya tombol hazard disini AC digital pengaturan speed fan arah semburan tapi belum ada front atau rear defogger sekalipun ini pengaturan sungguhnya ya ini juga ada tampilan-tampilan AC digitalnya dan ada tempat penyimpanan k-folder 2 sama disini dia ada power outlet transmisinya dia CVT kayak begini pengoperasiannya tuh dia udah punya kamera mundur belum ya nah dia udah punya kamera mundur pengoperasinya kayak begini part break disini dia mechanical dan disini juga ada k-folder joknya dia sarungan ya warna beige padahal ini joknya juga warna beige sih cuma banyak fabric seatbelt disitu dia fix ini warna hitam ya doltrim sama pilar-pilarnya handgrip juga fix sun visor ada kacanya ada lampu baca disini piang tengah day night view sun visor disini dia polos masih plastikin juga ini airbag buat depan ya sama disini dia ada laci standar sih oke yuk kita ke baris kedua tratrim belakang Sudah biasa lah ya Gak usah gue jelasin lagi Duduk di belakang mobil Untuk sebuah LNPV Dia masih lega Ada CB pocket Hasil sarungan joknya Headrest dia dapet Tiga ya disini Adjustable semua Ada Hand grip disitu sama ada seatbelt Di atas juga ada Double blower Model geser-geser kayak begini Ini Leo dashboardnya Oke Yuk kita Ke belakang Ke belakang paling enak lewat kiri Soalnya di kanan tuh mepek mobil Ini ya ciri-ciri dari mobil Beliau tuh dia Ini Biring bagian pintu itunya Pintu baris kedua Yang diikuti sama BRV setelahnya Rem belakang promo masih Ini design dari belakangnya Sebenernya desain dari belakang gak beda jauh ya Ada reflektor di bawah sama parking sensor Emblemnya Honda Mobilio Stopnya masih bawah lam Disini dia juga ada stripe warna chrome nya ya Sebagai pembeda Ini ada rear wiper Kamera mundur Kayaknya Sama ada AT6 Bersar pin Disitu logonya SCVT Ini transmisinya Matic CVT ya Bagasi Tuh kamera mundur disitu tuh Dia seperti ini bagasi Disini ada kotak penyimpanan dongkrak Disini Untuk pelipatan kursi sendiri Kayak begini ya Ada tuas disini Nah kayak begitu Lalu ini di Jadi ini kudu dilipatnya Udah rata ya Nah Begini udah ripat dua-duanya Tinggal angkat deh Jadi deh Kelipat kayak gini kursinya Tapi kita balikin lagi Karena kita mau tes kan Oke Yuk kita coba baris tiganya Baris tiganya cukup Satu step doang Eh Hampir kaki gue kejepit Baris ketiga dia Masih lega lah ya Disini dia ada Kupf holder sama teman penyimpanan Disitu juga sama ya Cuma dia gak punya hand grip Di baris ketiga Dapet seatbelt tetep ya Dan headrestnya ini Just stable Di atas juga Ada lampu baca Oke Yuk kita keluar Unitnya ada di Sinar maju Motor Bursa Mobil Citra Raya Tangerang Nomornya saya taruh deskripsi Dan Ternyata itu lampu DRL ya Oke Videonya udah kelar Jadi ya Yaudah Dadah Ternyata 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 Ternyata